Intro Halo Sobat PTT Lubrikens, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa ganti oli kalian ya Kalian udah nonton belum video kita sebelumnya tentang apa aja bahan pembuatan oli? Kalau belum tonton dulu ya, linknya ada di deskripsi karena berkaitan dengan video kali ini Nah pada video kali ini kita mau bahas seputar kelebihan dan kekurangan masing-masing base oil Seperti base oil mineral atau sintetik base Mungkin Sobat PTT penasaran dan ingin tahu mengenai hal tersebut Tanpa berlama-lama, yuk sekarang langsung kita bahas aja Sobat PTT Lubrikens, di video sebelumnya kita udah bahas panjang lebar Mengenai base oli mineral dan sintetik dan perbedaan keduanya yang terletak pada bahan pembentuk base oilnya Tapi mungkin Sobat PTT Lubrikens penasaran kan dengan keunggulan dan kekurangan masing-masing base oil ini Kebetulan banget nih, sekarang kita akan bahas mengenai hal ini Sedikit penjelasan, oli mineral adalah oli yang dibuat dari bahan baku minyak bumi Yang tentunya membutuhkan proses pengolahan sehingga menjadi oli atau pelumas untuk mesin kendaraan Sedangkan oli sintetik adalah oli yang murni dibuat dari rekayasa kimia Sehingga memiliki struktur molekul yang lebih baik dan tentunya lebih bagus untuk kendaraan zaman sekarang Tentunya oli sintetik ini memiliki daya tahan yang cukup tinggi dan juga minim gesekan Tapi sebelum kita bahas kelebihan oli sintetik, kita akan bahas kelebihan oli mineral terlebih dahulu Untuk kelebihan oli mineral adalah menjaga mesin motor lawas agar lebih awet Nah salah satu kelebihan oli mineral biasanya memiliki SAE yang cukup kental Sehingga untuk mesin tua yang biasanya sudah merenggang akan lebih melumasi karena kekentalannya tadi Dan juga oli mineral base memiliki harga yang relatif murah Tapi dibalik itu, kekurangan oli mineral ini cukup banyak Oli mineral memiliki struktur molekul yang gak seimbang seperti yang ada pada gambar perbandingan berikut Bahkan oli mineral ini meninggalkan kerat pada permukaan komponen mesin Karena di video sebelumnya kita udah bahas kalau oli mineral base biasanya masih mengandung beberapa unsur lain Seperti sulfur, nitrogen, dan struktur ring Dan karena oli mineral base ini cenderung lebih kental Pastinya akan membuat performa mesin terasa sangat berbeda saat suhu mesin dingin dan panas Karena banyak kekurangan oli mineral tersebut, akhirnya dikembangkanlah pelumas sintetik untuk menutupi kekurangannya Dan untuk kelebihan oli sintetik sendiri, oli sintetik ini cenderung lebih stabil pada temperatur tinggi Karena oli sintetik memiliki kemampuan untuk melepas panas yang lebih baik Dan dapat menjaga mesin relatif lebih dingin Dan hal tersebut membuat olinya jadi gak gampang menguap tentunya Pada oli sintetik terdapat juga unsur kimia detergen yang dapat mencegah endapan karbon pada mesin Dan dapat membersihkan mesin dari kerak karbon Kebanyakan oli jenis ini lebih encer Sehingga resistensi kecelah terkecil menjadi lebih minim Dan juga oli sintetik memiliki umur yang lebih panjang dan gak cepat menghitam Untuk kekurangan oli sintetik ini adalah harganya yang cukup mahal Bisa 2-4 kali lipat dari harga oli mineral Tapi tentunya hal tersebut sebanding dengan kelebihan yang diberikan oleh oli sintetik ini kan Kalau kalian masih mau pakai oli sintetik atau mineral nih setelah denger informasi ini dari kita Jadi begitulah Sobat PTT Lubricants Pembahasan kita seputar kekurangan dan kelebihan base oil mineral serta sintetik Untuk Sobat PTT yang ingin cek oli apa yang cocok untuk kendaraan kalian Kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi Untuk link ke menu loop selektor Dan kalian bisa cek sendiri pelumas PTT dengan SAE berapa Yang cocok untuk mobil kalian Jangan lupa buat kalian yang suka dengan videonya Untuk klik tombol like dan share ke teman-teman kalian Dan kalian wajib banget untuk subscribe channel PTT Lubricants Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya The Moving Innovation Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya